Intro Bakal calon Gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamida mengunjungi salah satu badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Timur Pasar Indu Agrobis atau Pasar Puspa Agro di Sidoarjo Rabu 11 September 2024 Di lokasi Puspa Agro ini Neng Luluk menyempatkan diri untuk melihat kondisi bangunan serta sedikit berbincang-bincang dengan para pedagang yang ada di sana Ketua DPP PKB itu perihatin dengan kondisi gedung yang diresmikan 2013 silam jauh dari orientasi awal dibangun sebagai Pasar Indu yang target awal pembangunannya bertaraf Asia Tenggara kini terbengkalai Neng Luluk menjelaskan Puspa Agro dibangun sebagai Pasar Indu bertaraf Asia Tenggara memberi ruang kepada para petani, peternak untuk mengambil manfaat agar hasil produksinya gampang terjual sehingga menaikkan taraf ekonomi masyarakat yang nantinya akan berefek kepada kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD jatim Neng Luluk berjanji akan memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Puspa Agro Ia tidak akan membiarkan bangunan yang berdiri di lahan seluas 50 hektare ini terbengkalai dan memiliki nilai manfaat yang rendah Menurutnya, Puspa Agro bukan hanya sekedar bangunan saja yang diambil dari APB Dijatim Jauh dari itu, keberadaan Puspa Agro merupakan mode perekonomian yang memberikan harapan kepada hajat hidup orang banyak Terima kasih telah menonton!